Intro Dalam rangka peringatan hari jadi ke-454 Kabupaten Madun tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Madun menggelar pertunjukan rakyat wayang kulit bersama Dalang Ki Cahyokun Tadi di Lapangan Beran, Keluran Baun Sarik, Samatan Dolopo, Jumat 22 Juli 2022. Pagelaran wayang kulit kali ini mengambil lakon pendawa jaya dan dimeriahkan oleh bintang tamu gareng Semarang dan Manohara. Hadir dalam kesempatan tersebut anggota Forkopimda Kabupaten Madun, Pimpinan OPD, sama Ketua TPPKK Kabupaten Madun, serta sejumlah kepala desa. Bupati Madun mengatakan bahwa pertunjukan wayang kulit malam ini dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Madun ke-454 dengan lakon pendawa jaya. Pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita atau lakon tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa kita masih butuh sekali kegotong royongan dan kita bisa gotong royong kalau kerukunan itu tercipta. Ini wayang malam hari ini itu dalam rangka hari jadi Kabupaten Madun yang ke-454 dengan lakon pendawa jaya. Nah ini menunjukkan bahwa kita itu masih butuh sekali kegotong royongan. Bisa gotong royong kalau kerukunan itu tercipta. Artinya pesan yang ingin kita sampaikan dari ulang tahun yang ke-454 itu mari kita itu berikut bersama sejahtera semua dengan kodal gotong royong untuk semua. Melihat antusias masyarakat seperti apa Pak? Sepertinya luar biasa di sini. Ini memang sengaja kita taruh di wilayah selatan, selatan ini agar luang sahari jadi itu juga dirasakan di sini. Sementara itu asisten pemerintah dan keserah Kabupaten Madun, Suljono melaporkan meski dilanda pandemi COVID-19 banyak keberhasilan diraih Kabupaten Madun. Dikatakan pula, pagelaran wayang selain untuk memberikan hiburan juga untuk menguri-nguri budaya nenek moyang untuk dilestarikan generasi muda. Terima kasih telah menonton!